Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan melakukan perjalanan menaiki kereta api Doho dari stasiun Mojokerto menuju stasiun Kediri. Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih. Karena pada tahun ini tidak ada lagi pengetatan mengenai tes antigen, jadi disini cukup sepi ya. Biasanya kalau tahun kemarin itu sudah ramai saat pagi hari. Sebelum naik atau masuk ke dalam peron, saya makan dulu ya. Ini saya beli ayam Magdi di Magdi Mojokerto yang baru buka beberapa bulan lalu. Saya beli paket ini di aplikasi dengan harga Rp18.000. Saya sudah masuk di ruang tunggu penumpang. Nah, ini ada replika dari kereta api Jenggala yang merupakan kereta perintis dari Cinewarjo ke Mojokerto. Nanti kabar-kabar saya coba untuk naik ya. Ini yang baru masuk adalah kereta api Jayakarta dari stasiun Jakarta Kota menuju stasiun Surabaya Gubeng. Saya pernah naik ini, tetapi ke arah sebaliknya dari stasiun Yogyakarta menuju stasiun Jakarta Kota ketika ke Jakarta dulu. Kereta api ini merupakan kereta api ekonomi kelas premium, jadi berbeda dengan ekonomi biasa. Tetapi, meskipun begitu, bagi saya kondisi duduknya itu cukup sempit. Jadi, kalau untuk perjalanan jauh, cukup menyiksa juga. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Beberapa saat kemudian kereta api Doho sudah tiba di stasiun Curah Malang Stasiun ini baru saja dibangun dengan peron tinggi berbeda dengan sebelumnya peron rendah Karena antara stasiun Kertosono dengan stasiun sepanjang itu kalau tidak salah mulai dibangun jalur double track Semoga saja nanti akan ada penambahan jumlah perjalanan kereta api Dari stasiun Curah Malang kemudian kereta berjalan dan berhenti di stasiun Sumobito Yang sudah masuk wilayah Kabupaten Jombang Di sini kereta akan berhenti sebentar sekitar 30 menit untuk menunggu persusulan dengan kereta api pasun dan tambahan Terima kasih telah menonton Terima kasih. 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 menuju. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.